Serbia membantah kabar yang menyebutkan bahwa mereka akan mengirim jet tempur MiG-29 ke Ukraina. Presiden Serbia Aleksandar Vucic membantah laporan bahwa mereka akan mengirim jet ke Ukraina. Karena itu, klaim bahwa Beograd akan memasok pesawat tempur MiG-29 ke Kiev melalui Perancis adalah sepenuhnya salah. Menurut Presiden Aleksandar Vucic, klaim bahwa Serbia telah setuju untuk mengirim pesawat tempur MiG-29 ke Ukraina melalui Perancis adalah klaim yang dibuat-buat dan merupakan kebohongan belaka. Beberapa media di Balkan melaporkan bahwa kesepakatan pembelian 12 jet tempur Rafale dari Paris baru-baru ini melibatkan perdagangan 36 jet tempur Rafale buatan Rusia di Beograd, yang kemudian akan digunakan oleh Kiev. Vucic mencatat bahwa Serbia pernah tidak memiliki MiG-29 yang beroperasi dan harus mengadakan pertunjukan udara pada tahun 2013 dengan MiG-21, yang ia sebut sebagai peti mati terbang. Enam dari jet tersebut disumbangkan oleh Rusia pada tahun 2017 untuk menggantikan kerugian akibat serangan NATO tahun 1999. Rumor bahwa Beograd akan mengirim MiG ke Perancis adalah satu lagi kebohongan yang mencolok, kata Menteri Pertahanan Bratislav Gassik pada hari Rabu. Wakil Perdana Menteri Aleksandar Vulin, yang bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Rabu di Valadivostok, menyebut klaim MiG sebagai kebohongan licik yang dimaksudkan untuk merusak hubungan antara Beograd dan Moskow. Putin menyerukan penghapusan hambatan perdagangan dengan negara-negara utama Balkan. Rumor tersebut pertama kali muncul pekan lalu setelah kunjungan Presiden Perancis Emmanuel Macron ke Beograd. Sebagian besar media di Balkan menghubungkannya dengan mantan anggota Parlemen Rusia Elena Panina yang mengunggahnya di saluran telegramnya. Sumber Panina sendiri adalah saluran telegram lainnya, Oktagon Media, yang tidak menyediakan sumber mereka sendiri untuk klaim mengenai MiG Serbia. Sementara itu, sebuah postingan yang identik dalam bentuk dan konten telah beredar di media sosial Ukraina dan dikaitkan dengan orang Ukraina yang dapat diandalkan. Pemerintah Serbia secara resmi menjalankan kebijakan netralitas militer dan politik. Negara ini berupaya untuk bergabung dengan UE, namun secara terbuka menolak permintaan Brussel untuk mengakui Provinsi Kosovo yang memisahkan diri sebagai negara etnis Albania yang merdeka. Beograd juga menolak memberikan sanksi kepada Moskow, meskipun ada tekanan kuat dari AS dan UE. Semua negara tetangga Serbia, kecuali satu, adalah negara anggota NATO. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.